Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channelnya Zita Surun teman-teman dan pada kesempatan siang hari ini saya berada di transmigrasi sepunggur 2016 ya Kalimantan Utara Indonesia dan pada kesempatan siang hari ini saya tadi dari SP10 mengantarkan bank rival yang membawa sapi dan kambing dan juga lanjut ke sepunggur membawa kambing begitu teman-teman jadi kesempatan siang hari ini saya berada di tempatnya Pak Sudiwani yaitu untuk melihat perkembangan eh Pak Sudiwani yang eh Alhamdulillah beliau sekarang saya salut eh dengan kegigihan beliau Pak Sudiwani eh beliunya sekarang sudah gulitannya ini bagian ini sini hampir selesai ya kemarin bagian sini di atasnya belum ditutup rapi sekarang sudah ditutup rapi dan ini ada tanah bagian atas yang dinaikkan sama Pak Sudiwani apa yang saya bilang kemarin Alhamdulillah beliau jalankan gitu eh beliau sangat eh apa namanya saya salut sama beliau ya mantap jiwa pokoknya dan ini Alhamdulillah sudah dikerjakan lagi kesini sudah dikerjakan dengan rapi ya Nah ini teman-teman semua kita lihat eh progresnya eh Pak Sudiwani tuh sangat-sangat rapi pekerjaannya luar biasa ya ini kalau beliau sudah ada tanah punya tanah sendiri semoga bisa dirawat dengan baik begitu teman-teman semua Oh ya gimana kabarnya semua teman-teman semoga sehat walafia dimudahkan resekinya dilancarkan semua urusannya teman-teman semua ya Nah dan Alhamdulillah Pak Sudiwani mendapat rezeki lagi ya dari hamba-hamba Allah ada anaknya pun dapat rezeki lagi gitu teman-teman semua Alhamdulillah nih tanggulannya sungguh luar biasa ya sangat-sangat rapi dan woi just gandas nih temen-temen sampai sudah hampir sampai ujung sana itu sudah ditanggul sama Pak Sudiwani mantap jiwa pokoknya Oh ya gimana kabarnya semua teman-teman semoga sehat setelah fiat dimudahkan rezekinya dilancarkan semua urusannya ya buat teman-teman semua saya ucapkan terima kasih semuanya ya teman-teman semua selama ini telah mendukung channel saya dan saya ucapkan terima kasih dari hati yang dalam untuk hamba-hamba Allah yang telah menyupot Pak Sudiwani begitu semoga rezekinya semakin lancar dan dimudahkan segala urusannya dan disehatkan selalu ya teman-teman semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin dan pada kesempatan siang hari ini yaitu saya melihat eh Dek Rara ya lagi mancing itu teman-teman semua ditemani sama Tuan Tanah Mas Apri nah dan si kecil itu siapa itu dan juga pada hari ini yaitu saya ingin melanjutkan amanah berupa uang dari Medan dan yang dari Palembang belum saya belikan beras 20 kilo ada juga yang buat Rara eh 150 ribu ya buat Rara dan adiknya dan juga buat eh yang dari eh mana Jogja ya yang dari Jogja hamba Allah yang dari Jogja belum menitipkan amanah ke saya belum saya sampaikan karena belum kesempatan saya untuk membeli bibit tersebut gitu ya dan pada kesempatan siang hari ini saya tidak bisa membantu kakak-kakak saya mengerjakan rumah Pak Marioto dikarenakan saya mengantar bank rival ke SP10 lalu ke sederah sepunggur gitu dan pada kesempatan siang hari ini saya melihat kak Rara ini lagi mancing gitu nah ini kegiatan hari ini nih lagi mancing kalau Pak Sudiwani lagi lihat tajur ya lagi lihat tajur tadi dia lagi kerja tapi sekarang kita lihat tajurnya nah ini Kak Rara Halo dapet berapa wuih mantap wuih besar-besar eh waduh anu apa ini apa namanya putus lehernya yang itu hidup wuih mantap besar-besar ya di sini aja Kak ya di sini hmm tajur aja ini tajur weee mantap luar biasa waduh lompat wih hahaha wih mantap 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 jas 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 jandes pokoknya orang-orang itu buat umpan bagus betul tuh giliran dong tunggu giliran berarti banyak umpan ikan sini ya banyak ini pertama baru dibuka lagi itu kan ikan kayak kolam ini ya sampai sana sampai ujung gitu kayak anak sungai gitu ya iya rawa ada mujahir nih ada mujahirnya sebetulnya ini kalau di apa sekalian ditutup bisa dijadikan kolam ya iya nanti kalau Pak Ase ekstanya masukkan bisa dibuatkan tanggul tiga-tiga meter kan jadi ini kan ter jadi kolam dia ketutup ya mantap 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 eh jangan ini eh pesis kolam ini tuh oh itu baru dibuka itu lewatnya mana lewatnya Pak Wani berarti ada di sana gak ada di belakang tuh nyari tempat untuk mancing tuh jauh kah lumayan jauh itu berusuk walah enggak jadilah kesana enggak jadi aneh pertama kan umum jadi babat ngirintis buat jalannya sama apa itu buangin apa ganggang nih loh oh lumutnya ini ya oh buang lumutnya ini mantap 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 Hai luar biasa Hai luar biasa eh kak Rara ini seneng ini dapetikan ini hehehe mancing terus ini hahaha hehehe 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 lima hehehe hehehe si si anis tuh di rumah lima patut mantap 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 wih luar biasa wih gede kede lagi lumayan ya mantap pokoknya didika-dika weh kecas gitu dikoreng kering juga enak tebal kalau ini kabus pakai sambal o-o kecas pokoknya mantap dia dapat dok Oke teman-teman semua begitulah cerita kami Kak Rara lagi manting ini Pak Sudiwani lagi di belakang belas sana eh saya mau ke belakang tapi takut jalannya tuh semak belukar tuh tuh ndak sih bisa lah kita lihat belakang Masalah Udah nih nyeker kita lihat ya Pak Sudiwani lagi nacur ini sudah sore jam lima ya belinya lagi pasang tajur kita lihat ke belakang wadih rentis sini luar biasa cari hiburan sore-sore ini udah istirahat kerja belinya cari hiburan mancing jes gandos wah itu Pak Sudiwani tuh dalam Halo Pak Sudiwani halo wess mencari lauk mencari lauk wess bukan main jam istirahat jam istirahat iya betul sekali daripada nganggur Pak ya iya daripada diam di rumah bagus pasang tajur apa yang dipilang sama Bang Reval kemarin ya iya eh pasang tajur banyak-banyak nanti dapat ikan banyak-banyak kan bisa dijual juga bisa dikonsumsi buat sendiri iya gitu mantap pokoknya eh Alhamdulillah kemarin dibelikan pancing ya sama-sama Pak Bang Reval sekarang sudah digunakan ya pergunakan iya mantap pokoknya berapa pasang berapa tajur Pak Sudiwani 1,2,3,4 pasang 8 wess mantap kalo dapet semua tuh 8 biji tuh Pak iya pada kesempatan siang hari ini Pak Sudiwani kerja apa tadi nyangkul yang ditanggul yang di meneruskan canggulan kemarin iya oh iya karena tadi pas tengah hari itu hujan lalu istirahat sebentar iya habis itu turun lagi wih mantap 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 bayangnya sudah kesel ya cari hiburan mancing iya betul ini juga jam istirahat Pak Wani iya jam istirahat jadi Pak Wani istirahat jadi sambil cari hiburan mancing iya ditemani sama Rara dan sama Mas Apri ya iya sama anaknya Pak RT sama anaknya Pak RT luar biasa mantap gini Pak Wani saya mau menyampaikan amanah iya dari hamba Allah yang dari Medan berupa beras tapi belum saya belikan iya yang dari Jogja berupa bibit-bibitan belum saya belikan jumlah uang 300 ribu terus yang dari Samarinda untuk Kak Rara dan Anis 150 ribu dan dari Medan sejumlah 300 ribu nanti saya serahkan di rumah Pak ya karena posisinya sekarang kan Bapak lagi mancing basah semua nanti saya serahkan di rumah uang-uang tersebut yang dari Samarinda yang dari Medan mana lagi Jogja Jogja kalau Jogja nanti terserah Pak Wani mau saya belikan belikan di Tanjung sendiri atau Pak Wani yang ke Tanjung nanti gimana Pak Wani bibit-bibitannya saya sendiri belum bisa keluar nitip jenengah oke siap siap nanti saya belikan di Tanjung ya ini saya minta maaf Pak Wani sebetulnya sudah dikirim sudah berapa hari cuman baru kesempatan siang hari ini saya menyampaikan amanah tersebut dikarenakan kemarin kan saya bantu di tempatnya Pak Marioto ya bikin jembatan begitu belum sempat mengasihkan uang ke Pak Wani dan ke Anis dan Kak Rara dan Alhamdulillah pada kesempatan siang hari sore hari inilah sore hari ini saya akan menyampaikan amanah tersebut oke lanjut Pak Wani atau mau kesana atau gimana lanjut carikan lanjut carikan oke siap mantap mantap wih jalannya sungguh luar biasa ya teman-teman semua ini sebetulnya itu tanggul ini tanggul ke sana cuman karena semak tidak dirawat ya jadi begini dapatkah oh belum banyak umpannya sebelah sana Pak Wani mancing tidak perlu jauh-jauh belakang rumah luar biasa dapatnya itu sudah dapat lima di depan besar-besar nah itu ada di bank rival asian survivor beliau disana mantap jiwa nah itu bank rivalnya disana nah ini ada di temani Pak RT Pak RT gabung lagi mantap oke ya begitu teman-teman nanti kita sambung videonya di kesempatan di rumah penyerahan uang yang diamanahkan ke saya oke teman-teman paling besok itu Pak selamat menikmati